Intro Saudara memperingati hari Bayangkara ke-74 ratusan personil kepolisian Resor Madiun Kota bersama TNI dan pemerintah daerah setempat Kota Ngeroyong membersihkan tempat ibadah Aksi sosial ini sekaligus sebagai persiapan memasuki kenormalan baru setelah Kota Madiun ditetapkan sebagai zona hijau COVID-19 Ratusan personil Polres Madiun Kota bersama TNI dan pemerintah Kota Madiun ini membersihkan makam pahlawan di Komplek Pemakaman Pahlawan Kota Madiun Jawa Timur Sabtu Siang Selain membersihkan makam pahlawan TNI Polri juga menggelar bakti sosial membersihkan tempat peribadatan yang berada di pusat Kota Madiun diantaranya gereja Santo Cornelius tempat ibadah Tridharma Hoeng Ingkyong dan Masjid Besar Baitul Hakim sejumlah tempat peribadatan tersebut juga disemprot dengan disinfektan bakti sosial ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-74 sekaligus upaya menjaga status zona hijau Kota Madiun dalam melawan COVID-19 kita bertama-tama mendarmabaktikan diri kita untuk mengakti kepada masyarakat dalam kali ini kita kerja bakti di tempat-tempat ibadah mulai dari seleteng, mulai dari masjid mulai dari gereja dan tadi terakhir di TMP harapannya menuju Kota Madiun yang hijau ini nanti ke depan tempat-tempat ibadah mungkin bisa dipergunakan dan bebas daripada bapak-bapak tim liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi